adalah murni karena sakit berarti ya oke khawatir akan nasibnya Teddy minta bantuan temui hotman Paris sejak Lina Zubaida meninggal dunia sang suami Teddy Pardiana Sontak menjadi sorotan publik hal tersebut bermula dari kejanggalan yang dirasakan Rizky Fibyan usai menemukan adanya luka lebam pada jenazah mendiang Lina akibatnya Teddy pun seringkali disebut telah menutup-nutupi penyebab hingga menjadi dalang dari meninggalnya sang istri meski mendapat hujatan bertubi-tubi Teddy nampaknya sudah pasrah kalau disurutkan mau apalagi ujar Teddy kepasrahan menghadapi kasus meninggalnya sang istri pun terlihat dari keputusannya yang masih belum mau menyewa pengacara sampai saat ini juga saya belum sewa lawyer ada beberapa teman nyaranin sudah ada 5 tapi saya belum ambil keputusan untuk sewa lawyer karena emang tinggal nunggu hasilnya dari otopsi kata Teddy namun menjelang pengumuman hasil otopsi Teddy tiba-tiba terlihat menemui pengacara kondang hotman Paris Hutapea apakah Teddy sudah berubah pikiran pertemuan Teddy dan hotman Paris ini pun terekam dalam akun instagram pribadi sang pengacara dalam sebuah unggahan video Teddy tampak berdiri di samping hotman Paris mengenakan kaos dan celana hitam dan tak lupa peci andalannya halo hotman Paris dengan Teddy ia itu adalah suami dari almarhumalina yang suami pertama adalah Sule ya kamu suami kedua ujar hotman memperkenalkan Teddy pria yang sering bergaya palente ini lantas mengungkapkan maksud kedatangan Teddy kekepada pengakuannya Teddy pun mengatakan bahwa penyebab meninggalnya sang istri murni karena sakit inilah dia datang ke hotman Paris so mengaku menceritakan kejadian sebenarnya dan dia mengatakan bahwa itu meninggalnya Lina kata dia adalah murni karena sakit benar ya sambung hotman hotman Paris mengaku menceritakan kejadian sebenarnya itulah guys upaya Teddy mendekati hotman Paris lalu bagaimana buat kalian jangan lupa komentar di bawah like dan subscribe terima kasih telah menonton selamat menikmati